Anda kembali menyaksikan Nusantara Pagi, pemirsa stasiun televisi pemerintah CCTV melaporkan wahana penyelidikan bulan Cina, Chang'e 5, telah mendarat di wilayah utara Cina, tepatnya di pedalaman Mogolia. Wahana tersebut menyelesaikan tugas dan kembali ke bumi dengan membawa sampel bulan pertama sejak 1970-an. Kantor Berita Xinhua mengutip administrasi luar angkasa nasional Cina melaporkan kapsul kembali mendarat di Siziwang atau Dorbot di wilayah pedalaman Mogolia pada dini hari Kamis 17 Desember waktu setempat. Cina meluncurkan pesawat ruang angkasa Chang'e 5 pada 24 November dan mendaratkan kendaraan di bulan pada awal Desember. Keberhasilan misi tersebut akan menjadikan Cina sebagai negara ketiga yang mengambil sampel bulan setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet yang 44 tahun lalu meluncurkan misi terakhir yang berhasil untuk mengambil sampel. Dari pedalaman Mogolia, Cina, kontributor Nusantara TV melaporkan.